Bahan yang dibutuhkan untuk cara membuat bonsai Kumpulkan semua barang yang dibutuhkan untuk cara membuat bonsai Anda harus memiliki semua alat ini dan penting juga untuk menggunakan alat dan bahan berkualitas Berikut adalah daftar bahan-bahan yang diperlukan Tanaman bonsai Tanaman bonsai atau pohon bonsai tersedia di sebagian besar pembibitan bonsai dan juga dari toko online Ada berbagai macam pohon yang bisa dijadikan bonsai dan kuncinya adalah memahami bagaimana pohon tumbuh dan bagaimana cara merawatnya juga Pot bonsai Anda membutuhkan jenis pot yang tepat untuk menumbuhkan bonsai Pot tradisional yang polos, bisa lebar dengan bentuk melingkar, segitiga atau persegi panjang bisa digunakan Pot harus memiliki drenase yang memadai untuk menghilangkan kelebihan air dan pupuk untuk mengalir dari akar Terima kasih telah menonton! Tanah pot bonsai Tanah pot yang sempurna untuk penanaman bonsai tersedia di toko taman dan pembibitan bonsai secara lokal dan online Tanah pot biasanya adalah tanah yang memiliki sifat penyiapan nutrisi dan air yang baik Anda membutuhkan tanah dengan aerasi yang baik Anda membutuhkan tanah yang dapat menahan air dan nutrisi serta mengalirkan kelebihannya Agregat Anda harus meningkatkan sifat drenase dan aerasi tanah dengan menggunakan bahan agregat Ini adalah potongan-potongan kecil batu dan bahan yang ditempatkan di bagian bawah pot Ini akan membiarkan kelebihan air mengalir dan akan membiarkan oksigen masuk ke tanah Anda dapat membeli bahan agregat dari toko taman lokal atau dari pembibitan bonsai juga Air Anda harus menggunakan air bersih dan aman pada tanaman bonsai Anda dapat menggunakan air hujan atau air keran tetapi harus air bersih yang tidak akan menimbulkan risiko bagi tanaman bonsai Pastikan air telah diuji kualitas dan keamanannya sebelum menyiramnya pada bonsai jika Anda tidak yakin Pupuk seimbang Bonsai harus diberi pupuk seimbang untuk memulihkan diri Di sisi lain, beberapa pohon membutuhkan formula pupuk tertentu Anda dapat membeli pupuk jenis ini dari pembibitan bonsai, toko taman, dan pusat taman Gunting kebun Gunting pemangkasan akan membantu Anda memangkas bonsai tergantung pada gaya yang ingin dicapai Ada banyak jenis gunting pemangkasan tetapi selalu gunakan gunting yang bersih atau yang disanitasi untuk menghentikan penyebaran penyakit atau jamur dari satu area tanaman ke area lain Kawat Anda membutuhkan kawat yang ideal untuk melatih bonsai dengan gaya yang diinginkan Kawat yang umum digunakan adalah kawat aluminium dan tembaga anil Kawat aluminium digunakan untuk bonsai dengan cabang muda sementara tembaga anil yang kuat untuk cabang dan batang yang lebih tua dan lebih tebal Kawat juga tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari setipis 1 mm hingga setebal 4 mm Tang Anda membutuhkan tang yang bagus untuk memotong kawat dan melepasnya setelah pelatihan selesai Sepasang tang yang baik juga diperlukan untuk memangkas akar, cabang, dan batang yang keras, terutama pada pohon dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!